hai 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 hebat jumpa lagi dengan saya biso ini hari kita masak nih ikan sultan kita lempis dia pakai pakai kertas aluminium nanti jangan jangan tak tonton sampai habis semua biar kamu orang tahu nanti kita nak potong ikan dipotong dua nanti kita buang perut dulu patut potong dua baru masuk dalam itu kertas aluminium Oke nih bahan-bahan kita untuk buat ikan sultan lempis pakai kertas aluminium ini saya pakai Ajinomoto garam cukup rasa ini umbut kantan dengan ini bunga kantan ini kulat tokoyaki dan baby jagung ini kulat ini dengan baby jagung ini untuk hiasan aja yang pentingnya ini umbut kantan dengan bunga kantan sekarang kita masukkan dia ke praktekan betul-betul eh ini saya bagi Ajinomoto bagi dua dua sudutnya garam pun dua sudutnya negi juga rasa nih sudut aiskrim sudut aiskrim lagi dua sudut juga bagi tiga bagi tiga bagi ikan ini kalau dia tak masin dia tak sedap sebab kita lempis dia kita bukan pansuh dia pakai buluh gaul-gaul dia sampai dia sebati sekarang nih kita masukkan nih daun kantan kalau kantan nih kalau panjang potong deh potong deh sikit nanti kita lipat deh potong deh selamat menikmati oke buat macam gini susun kita punya ikan ni tadi susun dia cantik-cantik nanti baru senang kita nak lipat saya pakai dua lapis saya lipat dua ni kertas aluminium ni tadi kalau nonton dia jangan di skipnya iklan masukkan ni saja masukkan atas ikan ni masukkan ni bunga kantan bunga kantan masukkan atas dia juga ini baby jagung masukkan juga terus ini sebagai hiasan saja baby jagung dengan kulat kalau anda nak masukkan lain-lain pun boleh kita lipat deh lipat deh cantik-cantik jangan sampai dia bocor lipat deh cantik macam gini jangan sampai dia terbocor ya kalau dia tak cukup nanti kita sambung dia lagi bungkus dia sambung dia yang penting ni lipatan pertama ni jangan bagi dia bocor kalau macam gini kita tambahkan lagi satu lagi beginilah hasil yang kita sudah bungkus dia tadi lepas ni kita akan bakar dia dekat api ini hari kita pakai dapur seru berguna ni sebab ada subscriber request dia panggil saya pakai ni saya pakai ni ini hari memang memang serba guna punya dapur kita kita masukkan dia punya ni dulu dawai ni simpan apis dia kalau kita pakai kuali duduk aja dekat tengah ni kuali tapi tetap pakai kuali kita pakai pakai dawai tu masukkan macam gini nanti api kita sudah cun patuh kita tutup kita tutup kita tutup dia oke kita tunggu dia masak saja dalam ni kita ini kena buka nanti asap dah keluar dekat sini tengok tak asap keluar dekat sana oke kalau nak apa lagi yang saya masak pakai drum ni cuba komen dekat bawah jangan tak komen komen dekat bawah ni memang full power kita tengok dia dekat dalam ni tengok api dia memang cuncun dekat dalam api dia memang cuncun dekat dalam kalau kita buka pintu dia memang asap dia banyak keluar kat sini dia tak keluar dekat atas asap dia api dia memang panas di dalam sini dia macam obon dekat dalam oke guys kita tengok dia sudah masak kebelum dalam dia huh panas huh padu wah hampir-hampir masak hampir-hampir masak tengok memang padu dalam dia oke kita tunggu sekejap lagi biar dia betul-betul air dia sudah tak ada tengok dia air lagi banyak dalam tu kita tutup dia balik kita tutup dia balik kita tunggu kita tunggu dalam setengah jam ke lima belah minit macam tu baru dia masak wah ni tadi ikan kita sudah masak memang cantik tengok kita rasa dia dulu kita ambil isikan sikit tadi saya tak buang sisik tengok dia punya sisik pun sudah lembut memang panu memang sedap jangan lupa like comment and subscribe channel Elizabeth Jelawa jangan skip iklan dia kalau nonton support saya oke berjumpa lagi kita di lain video dan kalau korang nak saya masak apa request saja bye-bye 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 bye bye